Bahkan sampai pada tahun 2021 kemarin, pemerintah Indonesia mencatat ekspor dari nikel yang sudah masuk ke dalam pengolahan dan pemurnian itu mencapai 20,9 miliar USD. Saya tukang rosok, mas. Ini baru pulang cari rosok. Alhamdulillah, ya Allah. Nggak hanya lihat di TV. Nggak nyangka, saya ketemu di sini. Ya Allah, terima kasih bantuannya. Ya Allah suka, ya Allah. Nggak nyangka, lho. Iya, nggak nyangka. Saya cium di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, hom swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silakan klik tombol like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Baik, teman-teman. Pada video saya kali ini, saya akan kembali membahas tentang sosok yang sangat kita cintai. Siapa lagi kalau bukan Bapak Joko Widodo. Nah, ada beberapa pernyataan yang pernah terdengar ini mengenai Bapak Presiden Joko Widodo, teman-teman. Bahkan mungkin di sekitar lingkungan rumah kita. Misalnya, ada yang bilang begini. Kenapa ya? Kok di eranya Bapak Joko Widodo ini bisa membangun jalan tol? Atau bisa membangun bendungan? Atau bisa membangun jembatan? Berarti dari dulu, negara kita ini punya uang ya? Lalu ada muncul pernyataan seperti ini. Sepertinya, baru sekarang, ketika Presiden berkunjung ke daerah, selalu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Masyarakat kecil begitu histeris menyambut kedatangan sang Presiden. Bahkan mereka berburu untuk salaman dan juga berfoto-foto. Ya, ketika kita mendengar ucapan atau hal-hal seperti itu, ya, kita pasti akan tersenyumlah dan berusaha untuk mengomentari seadanya. Kalau dipikir-pikir juga, ya, kenapa baru sekarang ya? Ada benar juga. Nah, teman-teman, bagi saya pihak-pihak ini yang tidak menyukai atau malah membenci Bapak Presiden Joko Widodo ini, menurut pandangan saya bahwa mayoritas dari mereka ini kira-kira belum memahami pola pikir dari seorang Bapak Jokowi. Sehingga mereka ini selalu salah paham soal niat baik dari Bapak Presiden Jokowi. Ya, begitulah Bapak Presiden Jokowi dan juga pemerintahannya terkadang harus membuat kebijakan yang pahit atau tidak populer. Tapi saya yakin bahwa semua kebijakan tersebut diambil sebagai jalan keluar yang mungkin tidak ada lagi pilihan lain. Ya, seperti yang baru-baru ini kita rasakan adalah penyesuaian harga BBM. Ya, masyarakat akan merasa bahwa kebijakan kenaikan harga BBM ini adalah kebijakan yang salah dan menyengsarakan rakyat. Tetapi bagi kita yang memahami tentang Bapak Presiden Jokowi tentu akan bisa menerimanya walaupun berat. Ya, Bapak Presiden Jokowi pernah mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan dirinya dimusuhi banyak negara bahkan sampai diadukan ke WTO. Ini terkait dengan kebijakan penyetopan ekspor komoditas tertentu dalam bentuk bahan mentah, teman-teman. Ya, Bapak Jokowi tentunya bukan tidak menyadari Ya, kebijakan tersebut akan mendapatkan penolakan keras dari negara-negara tetangga maupun sahabat yang selama ini membutuhkan komoditas sumber daya alam dari Indonesia. Tapi kebijakan ini demi kemandirian Indonesia itu sendiri. Buktinya apa, teman-teman? Indonesia ketiban durian runtuh dari kegiatan ekspor bernilai tambah nikel hingga 19 kali lipat. Ini kan luar biasa. Bahkan sampai pada tahun 2021 kemarin pemerintah Indonesia mencatat ekspor dari nikel yang sudah masuk ke dalam pengolahan dan pemurnian itu mencapai 20,9 miliar USD. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi di mana beliau mengatakan bahwa semenjak Indonesia melarang ekspor nikel mentah ke luar negeri pendapatan negara menjadi bertambah. Saya pernah berpikir sedikit nakal membayangkan bagaimana jika Bapak Presiden Jokowi ini jadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun ke depan. Indonesia bahkan pasti akan berubah banyak teman-teman. Tentunya ke arah yang lebih baik. Karena kita tahu bersama bahwa Bapak Presiden Jokowi ini adalah tipe orang yang mampu membuat program yang tidak terpikirkan oleh orang lain serta bisa diselesaikan dengan baik juga. Kita lihat bagaimana pemindahan ibu kota negara teman-teman. Lalu fokus hilirisasi kemudian pengembangan PT Freeport jalan tol smelter dan lain sebagainya. Ya semoga saja ini akan terus berlanjut dengan baik. walaupun Presidennya telah berganti teman-teman. Baik teman-teman saya kira sampai disini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.